Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kami Bugis Tanete Nah disini saya ingin berbagi pengalaman Pengetahuan terkait cara mengatasi Gatal di kulit ya Akibat Ada bintik-bintik Yang berisikan air Yang ketika Sudah mulai Mengering dia warnanya Kecoklatan sahabat ya Bisa juga dikatakan ini adalah cacar air sahabat Nah disini Saya ingin berbagi pengalaman Dan karena kebetulan Ada salah satu anggota saya Atau Ananda yang lagi Terserang ya cacar air Karena kebetulan Ananda Lagi mondok Ya dan Banyak teman-temannya Yang terkena juga Sahabat ya Dan setelah bertahan Beberapa minggu di pondok Dia juga terserang sahabat ya Jadi yang pertama-tama Saya berharap Kepada sahabat Mohon doanya Mudah-mudahan Ananda Segera Pulih Sahabat ya Dan bisa mondok kembali Nah disini Yang ingin saya bagikan adalah Yang pertama Sebagai orang tua Jangan langsung panik Ketika ada Sanak keluarga kita Yang lagi terserang sahabat ya Kemudian yang kedua Setelah saya crosscheck Terkait cacar air ini Sahabat Itu ketika sudah Muncul seperti ini Ruam-ruam seperti ini Bintik-bintik seperti ini Itu sebenarnya Sudah tidak ada obatnya Kita tinggal tunggu saja Semua keluar Kemudian Melepuh Kemudian Meletus dan mengering Itu saja yang bisa kita lakukan Sahabat Karena cacar air itu Ternyata memang tidak ada obatnya Yang ada itu adalah Ketika Anak Lagi demam Karena Cacar air ini Identik sekali dengan demam Sahabat ya Demam Disertai Rasa pegal-pegal Bahkan ada Sakit kepala Apa ya Sahabat ya Nah Itulah yang bisa kita Obati Jadi Untuk Kondisi yang tidak terlalu parah Seperti ini Saya sarankan jangan Tidak usah lah Langsung dibawa ke Pratek atau dokter ya Kita bisa tangani di rumah Cukup kita berikan Parasitamol saja Sahabat ya Kita kasih parasitamol Sesuaikan dengan dosisnya Ya Rutin diminum Insya Allah Anak kita Atau anak anda Tidak akan Terasa kelelahan ya Dan pastinya Kasih Cukup minum Air Sahabat ya Kalau terkait Ukurannya Bisa kita cari Di google Itu banyak sekali Referensinya Ya Terkait Cara menangani Cacar air ya Tanpa Mesti harus Dibawa ke dokter Namun Sekali lagi Kalau memang Kondisinya Cukup parah Dimana Yang lagi Terserang penyakit Susah sekali Bangun Kemudian Rasa lelahnya Luar biasa ya Bahkan sampai Muntah-muntah ya Atau kejang-kejang ya Saya sarankan Untuk Segera dibawa Ke dokter sahabat ya Karena Jangan sampai Ada penyakit-penyakit Yang lain Tapi kalau Masih bisa Beraktifitas Walaupun Aktifitasnya Tidak terlalu Sesering Waktu Normal ya Saya kira itu Tidak jadi masalah Sahabat Dia masih bisa Makan Minum Ya Dan kemudian Berdasarkan Kebiasaan kami Khususnya Di keturunan saya Ketika ada yang Sakit sahabat ya Itu Ada setilanya Mak dumpu Sahabat ya Insya Allah Mudah-mudahan Sore nanti Karena rencana Nanti Sore Saya akan Kasih Mak dumpu Lagi Ananda ini Ananda saya ya Saya perlihatkan Nanti Tutorialnya Apa saja Campuran-campurannya Jadi tujuannya itu Ketika Bintik Bintik-bintik Cacar airnya Keluar Dengan Mak dumpu itu Ya Dia akan Bintik-bintiknya Akan cepat Melepuh Dan mengering Sahabat ya Itu tujuannya Karena kalau Mau di Obati Sebenarnya Yang ini Sudah tidak Sudah tidak bisa Sudah terlambat Sahabat ya Sudah terlambat Jadi kita tinggal Menunggu saja Sahabat ya Mudah-mudahan Kondisinya Lebih baik Dan ke depannya Satu dua hari ini Sudah bisa sembuh Sahabat ya Agar sudah Bisa Mondok lagi Oke jadi Mungkin itu saja Pengalaman yang Yang saya bagikan Nantikan video berikutnya Kelanjutan bagaimana Proses-proses Tahapannya Sampai Mudah-mudahan Anda bisa sembuh Secepatnya Sahabat ya Jadi terima kasih banyak Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati